Ya, baik. Pertanyaannya terkait dengan biaya WO atau wedding organizer yang mana di awal itu belum ditentukan. Yang artinya, pertanyaannya adalah biaya atau fee itu besarannya adalah 10% dari total atau 15% atau 15%. Pokoknya, biaya secara umum untuk menyewa jasa WO ini belum ditetapkan di akwal akatnya, hanya berupa persentase. Apakah ini merupakan akat yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan? Dalam artian, ini mengandung goror atau tidak? Mungkin jawabannya, ya tergantung. Artinya tergantung bisa jadi goror yang kemudian haram status akatnya, bisa jadi tidak alias halal. Tergantung nanti bagaimana akat di awalnya. Contoh, misalkan sebuah wedding organizer, ketika dia membantu seorang kliennya yang ingin melaksanakan atau mengadakan walimah atau resepsi pernikahannya dengan konsep yang dia inginkan. Ya, misalkan konsepnya seperti ini, kemudian dia ingin ada apa namanya, boot ini, boot itu, dan lain sebagainya. Yang kalau ditotal pada umumnya, asumsinya katakanlah 150 juta atau bahkan mungkin bisa 300 juta. Nah, biasanya di awal, si wedding organizer ini sudah mengkomunikasikan semua apa yang diinginkan oleh kliennya ini di awal. Artinya, ya akatnya secara umum sudah terjadi kesepakatan. Mau seperti apa konsepnya, kalau seperti ini sekian, asumsinya sekian. Artinya, ya perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mengadakan atau menyiapkan konsep pernikahan dengan apa yang diinginkan oleh klien itu 300 juta, misalkan. Atau 200 juta atau 250 juta, misalkan seperti itu. Nah, dalam hal seperti ini, itu menurut hukum syariat ya, hukumnya diboleh-bolehkan saja, artinya sah, seperti itu. Kemudian, dari asumsi harga tersebut, gitu kan, nah nanti barulah si wedding organizer ini mengatakan biaya atau fee untuk kita itu nanti besarannya adalah sekian persen dari total harga yang sudah dikalkulasikan atau sudah diasumsikan di awal ketika akan terjadi. Misalkan tadi 300 juta, nah biaya untuk kami adalah 15 persen, seperti itu. Berarti ya nanti tinggal dihitung saja 15 persen dari 300 juta itu berapa, kan seperti itu. Berarti sekitar ya 45 juta lah, seperti itu. Nah, ini bagaimana apakah hukumnya bisa jadi goror atau tidak lagi-lagi gitu kan. Hukumnya, tadi kan kita bicara di awal tergantung. Nah, bisa jadi halal. Halal bagaimana? Kehalal konsep atau akad seperti ini bila memang apa yang sudah disepakati pada akad pertama di awal ya menyewa wedding organizer itu tidak ada selisih jauh. Katakan di awal asumsinya 300 juta, eh ternyata ya meleset-meleset 320-330 juta. Seperti itu, itu dalam pandangan oruf ya adat atau kebiasaan masyarakat kita itu bisa dibilang merupakan hal yang cukup wajar lah. Seperti itu. Ya mending, apalagi misalkan setiap apa yang ingin dipakai, setiap apa yang ingin dibutuhkan untuk memenuhi keinginan si kliennya ini, yang mana dengan sesuai dengan konsepnya itu biasanya si WU ini selalu mengkomunikasikan gitu. Misalkan, mas atau pak biaya untuk memakai ini ternyata sekian. Bersedia atau enggak, siap atau enggak, jadi atau tidak. Biasanya seperti itu, selalu dikomunikasikan. Artinya, kalau si pihak klien yang menyetujui, yang kemudian setelah ditotal biaya anggarannya atau biaya wedding organizer ini, itu meleset sedikit seperti tadi katakan dari 300 menjadi 330, ya ini merupakan hal yang wajar. Artinya, kalau seperti ini, itu transaksi yang halal. Kenapa? Karena dalam hal ini bisa dibilang masing-masing pihak tidak merasa keberatan, masing-masing pihak tidak merasa ditipu, tidak merasa dizolimi. Tapi kalau misalkan, melesetnya jauh gitu kan, katakan setelah dianggarkan atau dihitung-hitung, ya kalkulasi awalnya sekitar 300 juta. Tidak taunya setelah selesai itu jadi 500 juta. Selisihnya cukup jauh, 200 juta. Nah, ini bisa dibilang kalau konsepnya seperti ini, kalau kasusnya seperti ini, ini bisa dibilang terjadi goror, terjadi penipuan. Karena selisihnya sangat jauh dan ini tidak masuk akal, tidak logis. Persis, ya istilahnya ketok harga lah gitu kan, kalau kita makan gitu ya. Di pinggir jalan, makan soto ayam, minumnya esteh, kerupuk satu. Umumnya misalkan soto ayam 15 ribu, esteh 3 ribu misalkan, 18 ribu. Kerupuk satu, 2 ribu, 20 ribu. Tapi dibanderol oleh si pemilik toko pinggir jalan ini, rumah makan yang menyediakan menu soto, itu 100 ribu. Ini kan seperti ada istilah dalam masyarakat kita itu ketok harga. Nah, ini yang diharamkan. Artinya, lagi-lagi, kasus WO ini bisa jadi goror atau tidak, atau halal atau tidak, tergantung nanti dari bagaimana konsep akadnya di awal, dan juga praktik di akhirnya seperti apa. Kenapa? Karena dalam hal ini, esensinya atau landasannya adalah pada dasarnya setiap akad yang dilakukan oleh pribadi muslim, ya itu hukumnya boleh-boleh saja. Al-muslimuna ala syurutihim. Artinya, setiap akad yang terjadi, yang di mana di situ ada syarat-syarat yang disepakati oleh setiap muslim, ya itu boleh dihalalkan. gitu kan, syaratnya misalkan tadi biayanya fee-nya 15% dari total seluruh dana yang dikeluarkan, ya untuk menyediakan jasa WO tadi, gitu. Atau syaratnya misalkan 10%, nah itu dibolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim. Malam yuhallil haraman, au yuharrim halal-hal. Selama tidak ada di situ unsur mengharamkan barang yang halal, atau sebaliknya, menghalalkan barang yang haram. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, tergantung bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung bagaimana lagi-lagi praktik pada saat akad menyewa atau memakai jasa wedding organizer tadi. Demikian, Allah alami sahab. Mudah-mudahan semoga bermanfaat.